Oke, berikutnya nomor 9 diketahui limas T, A, B, C Dengan T, A tegak lurus alas, A, B, C Jadi limas tegak tingginya T, A tegak lurus alas Kemudian soal juga bilang bahwa sudut B, A, C 90 derajat Berarti disini saling siku semua dia Kemudian soal bilang lagi T, A 12 Tinggi T, A itu 12 Kemudian A, B, dan H, C 4 akar duat Berarti alasnya siku-siku sama kaki Siku-siku sama kaki itu seperti ini A, B, C, dia itu setengah dari persegi Jadi kalau disini 4 akar 2, disini 4 akar 2 Maka dari sini-sini 4 akar 2, akar 2 Jadi 8 Berarti ini 4 semua ya Nah ini 4, jadi kalau disini ditarik ke tengahnya ini 4 Cara siku-siku juga Ini kan, kemudian soal bilang lagi apa Titik N terletak di tengah-tengah B, C Jadi ini ya Lalu titik N terletak pada T, A Pada tinggi Tidak dibilang T, tapi dibilang AM 4 Kalau AM 4 padahal totalnya 12 Berarti M itu agak ke bawahnya Ini 4, ini 8 Eh, pertanyaannya sinus sudut M, N, T Dari M ke N Dari N ke D Sudutnya ini Wah gambarnya tipis sekali Kita buka saja dapetnya Ini siku-siku, ini N, ini A, ini T, ini M Ini 4, ini 4 Ini 8 Siku-siku sama kaki ini 4, 4 Berarti ini 45 derajat Ini 45 derajat ya Disini alpha yang ditanya Ini 135 Sisi miring TN bisa dicara gak? Bisa 4 ini 4 akar 1 Ini 12 12 itu 4 akar 9 Oke 4 akar 1 Dengan 4 akar 9 Dipitaboraskan 4 akar 10 Kalau kita lihat 4 akar 10 di depan Sudut 135 Alpha di depan Sudut 18 Sisi 8 Bisa pakai aturan Sin Jadi 4 akar 10 Dibagi sin 135 Derajat Sama dengan 8 Dibagi sin alpha Gini Kali silap Sin alpha Sama dengan 8 Dikali setengah akar 2 Ini sin 135 Dibagi 4 akar 10 Ini 4 per 4 1 Akar 2 per akar 10 Itu akar 5 Jadi seper akar 5 Sin alfanya Kalau penyebutnya dirasionalkan Seper 5 akar 5 Atau jawaban yang D Dibagi Amin Selamat menikmati Terima kasih.